Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Hari ini kita akan belajar bersama Bu Nisa dan juga Bu Yusna Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk terus belajar Nah sebelum pembelajaran silahkan absen dulu dengan cara like video ini Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 Nah kemarin kalian sudah belajar sub tema 1 Tentang sumber energi yaitu matahari Dan manfaat dari matahari itu sendiri Sekarang kita akan belajar tentang sub tema 2 Tentang sumber energi dan perubahannya Misalnya ketika kalian menyetelika baju Itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas Tujuan kita mempelajarinya adalah Untuk kita mengetahui perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari Nah anak-anak untuk menambah pemahaman kalian Silahkan tonton video berikut ini Sumber energi Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan Salah satunya adalah energi listrik yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Dalam menggunakan energi Kita juga harus memperhatikan pemakaiannya Agar energi tersebut tidak cepat habis Hal yang kita lakukan adalah menghemat energi Kipas angin Kipas angin salah satu benda yang membutuhkan energi listrik Perubahan yang terjadi pada kipas tersebut yaitu Energi listrik berubah menjadi energi gerak Nah ini adalah cara membuat kipas kertas Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi Seperti kertas kado, kertas koran, kertas lipat, dan juga lem Dan yang kedua, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm Kemudian balik kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat Dan yang ketiga, lipat lagi Lipatan kertas menjadi dua bagian yang sama besar Kemudian lem sisi kertas yang berhadapan Nah yang terakhir, lipas siap Dipakai Percobaan perubahan energi Langkah kegiatan 1. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti gambar di samping 2. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral 3. Lubangi salah satu ujung kertas 4. Ikat dengan benang Panjang benang sekitar 50 cm 5. Ikatlah ujung yang lain pada pensil 6. Nyalakan lilin Letakkan kertas spiral di atas api Jaga jarak supaya tidak terbakar Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Taukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja Contoh sumber daya alam Indonesia Sekunyit Temulawak Jahit Kencur Dan lain-lain Sumber daya alam di atas memiliki manfaat untuk bahan obat-obatan tradisional Sebagai bumbu dapur Sebagai pewarna makanan alami Aneka minuman atau wedang Dan lain-lain Nah anak-anak bagaimana sudahkah kalian paham dengan video ini? Di dalam video tersebut telah menjelaskan tentang sumber energi dan perubahannya Selain itu juga tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia Sumber daya alam tersebut ternyata sangat bermanfaat untuk tubuh kita Seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan lain-lainnya Kegunaan bahan bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk obat-obatan tradisional Untuk pewarna makanan dan masih banyak lagi Nah untuk memahami pemahaman kalian Coba kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah bu guru siapkan untuk kalian Sebelum bu guru akhiri Marilah kita berdoa setelah belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Untuk menambah semangat kalian dalam belajar Marilah kita tepuk semangat Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Sekian dulu dari Bu Yusna dan Bu Nisa Lain kali kita sambung pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh